Lah, koneksi ke servernya hilang. Data diubah dan anda terputus, ha? Dua kali. Bukan yang itu. Nah, kan gue sambil buka pos lu nih ya. Jadi, awalnya itu, lu live ya kan? Main biasa. Itu lu main biasa? Lagi main? Di tengah main? Atau belum main? Atau abis war? Atau gimana? Nih, kalau yang pertama itu. Itu tuh pas lagi di Spawn Island. Yang lagi nunggu 60 detik sebelum masuk ke sawat. Oke. Itu benet pertama. Benet disitu. Oke. Pas yang kedua itu pas lagi main. Pas zona-zona terakhir lah, itulah. Musuh tinggal 8 orang, kalau gak salah tuh. Kena? Udah tinggal dikit. Kena benet tiba-tiba. Data diubah. Berapa tahun? 10, dua-duanya. 10 tahun. Langsung. Yang Sultan akan berapa? Yang Sultan 10 tahun juga. Dua-duanya 10 tahun. Astaga. Jadi, sesuai dengan pos lu nih ya. Sesuai. Yang pertama nih lu, pos yang lu 12 April nih ya, jam 9.42. Lu bilang, gue gak pernah pake cheat. Malah kena benet asal-asalan dari Tencent. Tolong dong diurus akun main pas live stream doang. Masa bisa ke benet. Berarti ini lu mainin akun cuman live stream doang? Gue sekarang main game itu rata-rata pas live streaming doang. Terutama PUBG Mobile. Kecuali kayak game-game hiburan lah. Kayak Valheim yang bisa buat bareng-bareng sama temen. Itu di luar live streaming. Tapi kalau kayak PUBG Mobile gitu-gitu, gue live streaming doang. Berarti lu udah nge-rata. Di luar live streaming mainin, nyurunin reng. Dan disini ada bacaan akun anda di blokir karena melanggar peraturan terbuka. 10 tahun. Terus ada email layanan PUBG Mobile, CS Tenten Games. Nah disini lu gak tau kenapa-kenapa? Gak tau. Abis itu lu nge-mail atau apa? Atau PM siapa dulu? Gue tadinya PM ke salah satu admin PUBG Mobile. Terus? Terus dia follow up. Terus kan gue abis di benet gue berhenti live streaming kan. Iya. Terus abis berhenti live streaming, gue nge-posting. Nge-posting yang tadi lu bacain tuh. Iya. Yang pas ke benet pertama bacain. Nah terus pas gue live lagi. Abis itu gue live lagi tuh. Gue live lagi ternyata ada viewer gue yang komen. Bang, postingan lu yang tadi di komen sama PUBG Mobile tuh. Oke. Pake fanpage yang centang kan. Disuruh cek PM. Berarti Ori ya? Ori. Ori. Nah terus? Gue cek PM kan abis itu gue cek PM. Katanya iya diurus besok pagi. Karena emang waktu itu posisinya tuh udah kayak jam 12 malem lah. Udah malem. Oke. Oh yaudah. Terus pas gue live, pas gue mau screenshot komenannya PUBG Mobile. Tiba-tiba komenannya ilang. Gue gak tau kenapa tuh. Komenannya PUBG Mobile dihapus lah. Nah terus besok paginya baru dia tuh. Dia ngabarin bahwa katanya akun gue udah. Istilahnya udah banyak ngelanggar peraturan dari bulan November lah. Nah 2020. Lu gue liat. Lu nih ngepost ya. Gue baca disini ada bacaan. Halo Kak. Tadi pagi sudah dilaporkan terkait akun kakak yang ke benet. Setelah dicek. Kakak sudah sering melakukan pelanggaran. Berarti menurut PUBG Mobile Tencent, lu udah dicap sering nge-cheat nih. Menurut Tencent ya. Iya. Iya. Pelanggaran. Kita gak tau pelanggarannya apa ya. Iya. Pelanggarannya apa. Terhitung sejak November tahun lalu. Berapa kali dinotice sama Tencent. Dan diliat listnya udah banyak banget. Benar. Tapi katanya disitu udah dikasih warning kan. Nah. Disitu udah dikasih warning. Tapi gue gak pernah nerima apapun warningnya. Nah dibilang pertama di warning dulu sama Tencent. Sampai akhirnya di Bennett kemarin. Nah ini ada warning nih. Lu sama sekali gak terima warning? Gue gak terima warning. Entah katanya ada di email bang. Kata orang-orang ada di email mungkin bang. Apa di email yang di get dalam game tuh. Bukan email. Gak ada tapi kosong. Gue jujur. Gue kalau misalkan buka PUBG. Gue gak pernah buka mail. Gue pasti langsung play. Langsung play. Langsung play aja. Nah pertanyaan gue kalau udah ke Bennett. Emang masih bisa buka mail, bok? Gak bisa. Gak bisa kan? Gak bisa login kan? Kalau misalkan emang dikasih warningnya. Kalau misalkan emang gak ada di mail nih. Bisa kan misalnya kayak Bennett satu hari. Kan ada Bennett satu hari tuh. Bennett tiga hari. Bahkan gue ada salah satu temennya bini gue. Itu dia ngeposting nih gue ada SS-annya. Bentar. Nah dia tuh kena ban. Itu tuh peringatannya itu. Dia katanya menggunakan aplikasi pihak ketiga. Dia kena ban tuh satu hari. Nah itu kan berarti kan ada warningnya dong. Ini lu di-ban satu hari. Karena lu menggunakan aplikasi pihak ketiga. Blah-blah-blah. Kalau gue langsung 10 tahun jebret. Udah. Iya karena menurut Tencent ini. Lu udah melakukan pelanggaran dari November 2020. Dan di-warning. Tapi lu nya gak. Dia bilang. Lu nya tetep bandel gitu loh. Dan akhirnya di-ban sampai kemarin. Dan tapi gue juga agak bingung. Disini nih ada satu kalimat. Dimana untuk pelanggarannya apa. Gak bisa diinformasikan juga. Karena terlalu banyak. Dan udah di-warning dari Tencent-nya. Karena ini kan. Maksud gue ini kan pribadi nih ya. Maksudnya. Kita di. Misalkan kita di penjara. Tapi di kasih tau loh. Lu di penjara. Karena lu mencuri gitu. Bener. Tapi kalau disini. Lu di penjara. Tapi lu gak di kasih tau. Iya. Ini kan juga agak bingung sih. Kenapa dia gak mau kasih tau. Tapi ini lu bales gak? Lu tanya gak? Gua bales. Itu ada di bawahnya. Dia katanya mau nguusahain gak sih. Informasinya. Mungkin salah satunya bisa dibuka. Gak dibales-bales lagi. Sampai akhirnya muncul kasus kedua. Baru gue PM lagi. Gak nih waktu. Yang dibilang. Untuk pelanggarannya apa. Lu bales gak gitu. Boleh tau loh. Pelanggarannya apa. Bales. Dia juga gak tau. Emang dia gak di kasih tau sama orang Tencentnya. Karena kan katanya. Perusahaan Tencent sama perusahaan anti-cheatnya. Katanya beda. Entah beda perusahaan apa. Beda divisi. Gua gak tau. Tapi beda. Katanya kayak gitu. Nah. Berarti sekarang kondisi lu waktu itu. Masih pake iPad yang sama. Aplikasi yang sama. Dan lu login ID baru ya. Masih. Nah di. Kemaren deh jam 2 pagi. Lu ngepost. Katanya kebenet lagi nih. Dan ini kebenetnya langsung. 10 tahun lagi gitu kan. Ini pas lu lagi main posisinya. Pas gue lagi main. Pas musuhnya tinggal 8 orang lah. Kalau gak salah. Tinggal dikit pokoknya. Berarti ini bisa dibilang. Permasalahannya di iPad lu dong. Kalau misalkan dibilang kayak gitu juga. Gua kemarin. Nah bentar. iPad lu di jailbreak gak? Enggak. Sama sekali gak? Enggak pernah. Karena mau di jailbreak itu. Atau apa apa nih? Kalau di root. Di root ya. Itu emang ada kemungkinan akan di bannet. Cepat atau lambat. Sama kayak pake GFX tool. GFX tool itu kalau lu pake. Emang gak ke bannet. Awalnya paling ntar minggu 2, minggu 3, minggu 1, 2 bulan. Ada ke bannetnya gitu kan. Atau ada aplikasi apa gitu. Enggak. Bahkan gua buat. Gua waktu itu pas ke bannet itu. Gua sampe ngebuktiin ke viewer gua langsung. Gua uninstall PUBG nya. Terus gua install lagi. Gua main lagi tuh. Nah terus pas besoknya karena pas. Apa pas masih di hari yang sama itu. Banyak yang request. Coba bang reset iPad. Cuma gua males kan. Iya. Yaudah besoknya gua live streaming. Gua sambil reset iPad. Pas game pertama. Terus sebelum game pertama. Gua reset iPad dulu. Gua reset. Gua e-res konten semuanya. Ngeting lagi dong dari awal dulu. Ngeting lagi. Gua paling gue. Apa udah catet kodenya lah. Udah catet kode. Hoodnya udah catet kode sensitivitasnya. Semuanya udah gua catet. Jadi tinggal atur dikit-dikit doang. Yaudah. Istilahnya main gua tetep sama. Challenge 25 kill gua masih bisa. Chicken masih bisa. Gak ada yang beda maksud gue. Oke. Istilahnya. Kalau misalkan emang ada yang mau. Misalnya. Wah itu. Kalau misalkan itu. Tencent mah gak mungkin benet asal-asalan lah. Gua setuju bahwa Tencent juga gak bakalan asal-asalan. Tapi kalau misalkan emang ada yang masih nuduh cheat. Ya. Misalnya ada streamer atau youtuber nuduh gua cheat. Yaudah bikin konten aja ke rumah gua. Lu liatin gua main. Atau lu mau coba main di iPad. Tadi. Cikat aja. Nah disini kan lu ada spekulasi nih. Kenapa lu di benet ya. Yang pertama dituduh nge-cheat sama Tencent. Ini maksudnya gimana dituduh nge-cheat. Kayak tadi. Langsung di benet aja gitu. Bener. Gua kenapa bilangnya dituduh nge-cheat. Yang poin pertamanya. Karena pas di benet itu ada tulisannya data anda telah dirubah. Oke. Lalu yang kedua. Selalu nge-cheat. Nge-cheat. Nge-cheatin orang lagi kenok. Atau pas ratain musuh. Emang ini kan. Tapi menurut gua. Kayaknya ini gak akan ke benet sih. Iya sama. Gua juga mikirnya kesitu. Karena gua juga. Gua juga. Ya gua juga ada konten yang. Sering banget malah ngeratain. Terus gua joget-joget. Malah jogetnya setim lagi. Gua sama temen-temen gua gitu. Karena kita. Kita ngerasa puas gitu loh. Gua abis ngeratain squad yang berat. Bener. Terus kita joget gitu. Ya. Gak tau sih. Apa emang sekarang nge-jogetin musuh. Itungannya. Head speech kah? Gua gak tau. Apa gimana sekarang? Nah. Gua juga gak paham tuh. Soalnya. Tapi ini menurut lu nih ya. Ini spekulasi lu kan. Iya. Gua balik lagi. Setelah. Setelah gua pikir-pikir lagi. Apa mungkin karena istilahnya. Pas gua nge-jogetin itu. Posisi gua lagi kill banyak. Terus disangkain nge-cheat. Di report. Istilahnya reportnya tuh masuk. Sehari misalnya ratusan. Atau enggak ribuan. Ratusan report. Nah. Itu yang bikin jadi anti-cheatnya itu. Ketrigger. Oke. Nah. Sama kayak waktu itu. Pas Instagram gua ilang. Kan itu kan. Istilahnya Instagram gua gak ada violation. Atau gak ada melanggar peraturan apa-apa. Tapi di report masal sama scammer. Ilang juga Instagram gua. Oke. Apakah kayak begitu sistemnya. Gue juga gak ngerti tuh. Belum ada klarifikasi. Terus poin ketiga. Nurunin rank. Tiap hari layaknya streamer lain. Ini juga menurut gua. Gak masalah sih. Gak masalah. Oke. Nah yang empat ini. Di report masal yang masih abu-abu ya. Kita gak pernah tau. Enggak. Tapi. 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 Tapi nih. Tapi nih. Gua mau cerita sedikit. Gua kan. Ini akun gua udah akun tua nih. Dari. Dari PUBG lahir tuh. Gua udah bikin tuh akunnya. Yang gua mainin sekarang. Itu gua yakin sih. Yang report gua ribuan. Bahkan puluhan ribu sih. Dari awal gua main ya. Tapi sampe detik hari ini pun. Gua belum. Terbenet gitu loh. Jangan sampe lah. Jangan sampe. Karena saya sudah investasi. Di akun itu. Udah. Udah hampir menyentuh. Angka-angka yang fantastis gitu. Jangan sampe. Tapi itu. Maksud gua membuktikan. Kalo ya. Sebanyak apapun yang kita. Di report oleh orang. Kalo emang tidak terbukti. Dia melakukan kecurangan. Ya harusnya. Nggak kena dong. Bener. Iya kan. Tapi. Gua balik lagi. Waktu itu. Gua kan dulu kan aktifnya di game PC ya. Bahkan sampe sekarang juga masih agak aktif lah. Kayak CSGO. Valorant. Waktu itu gua sempet baca. Itu ada. Salah satu pro player Valorant. Dia pake akun smurf. Terlalu jago dengan tier di bawah. Itu di bandet. Tapi pas. Dia nggak tau. Itu pro player yang mainin. Pas tau itu apunya pro player. Dibuka lagi. Oke berarti. Dari lu. Merasa lu tidak melakukan. Indikasi kecurangan sama sekali ya. Gue berani ngebukti. Kalo misalkan gua curang. Gue nggak bakalan berani buat riset iPad. Atau apa. Dan pasti video juga. Paham lah. Kalo misalkan lu. Dari nge-cheat nggak nge-cheat. Pasti beda jauh. Dan gua juga kemarin. Sempet ngeliat waktu. Sebelum lu ke bandet. Kan gua mau liat gameplay lu kayak gimana. Gua liat sih. Aman-aman aja sih. Iya. Maksudnya. Bukan mau ngasih tau lu. Nggak jago atau gimana. Maksudnya. Ini gameplay yang orang pada umumnya. Biasa aja gitu. Bener. Gameplay pada umumnya. Iya. Konten kreatur lah. Nggak ada. Nggak ada yang sesuatu yang wah. Nggak ada sesuatu yang terlalu. GG parah. Kalo kita liat pro player Cina kan. Nampai nge-flick-nge-flick parah tuh. Nah itu emang. Bener. Kalo orang biasa mungkin. Dicurigain lah ya. Gitu kan. Tapi lu kan kayak. Biasa aja men ya. Nggak ada sesuatu yang. Yang gue liat begitu sih. Gue nggak tau ya. Yang gue liat sih begitu sih. Tapi kalo soal nge-kill sampe 30-20. Terus 30 orang itu sakit hati. Terus nge-report. Ya gue nggak tau juga. Apa yang terjadi dengan sistem report-nya Tencent. Ya gue juga main nge-kill ya. Rata-rata 10-20 gitu kan. Iya. Wajar lah untuk konten gerator. Wajar sih. Kontennya disitu ya kan. Jari kontennya kan disitu. Damai pun. Damai pernah ada temen gue kena. 7 hari. Damai. Karena damai itu kayak teaming. Mirip-mirip sih. Tapi dia 7 hari kenanya. Lepas. Abis itu udah. Dia udah nggak pernah damai lagi. Makanya. Buat streamer atau kreator. Nanti-nanti kalo damai. Kalo orangnya. Musuhnya nggak seneng. Di-report. Itu bisa kena harian. Gitu. Itu damai. Tapi. Untuk ukuran. Eh sorry. Dulu ada spektet. Cheat spektet. Yang terkenali tolong. Oh iya. Cheat spektet itu dia ter-banetnya. Tiga. Satu hari kalo nggak salah deh. Oh pelan-pelan juga kan berarti. Iya. Pelan-pelan. Iya. Nah. Tapi menurut gue sih. Cheat spektet tahunnya 10 tahun sih. Ini fun fact. Fun fact nih ya bang nih. Iya. Gue kan pake handcam ya. Kalo misalkan live streaming. Di atas tuh. Di pojok kanan atas. Nah iya gue juga liat sih. Iya. Tadinya kan gue kan di iPad doang kan. Selayangnya streamer aja. Gue di iPad doang. Katanya. Bang lu ngeliat-liat ke kiri. Lu pake cheat spektet. Padahal gue baca komen ya kan. Gue baca komen. Karena monitornya ada di kiri. Akhirnya gue. Mundurin tuh. Gue bikin luar. Biar liatan ya. Sampai ke monitor. Iya. Biar nggak dituduh cheat spektet. Abis itu dituduhnya cheat konfig. Soalnya yang udah-udah emang. Cheat spektet. Ya kita nggak usah sebut namanya lah. Kayak nakan dia disebut-sebut. Si itu. Emang kalo main tuh gini. 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 Lirik-lirik pasti kalo cheat spektet. Dia ngakunya baca cheat. Tapi sambil ngeras. Mana ada baca cheat begini-gini ngeras. Udah ketauan banget lah. Itu udah. Anak TK pun bisa ngeliat lah. Kalo itu emang. Bukti-bukti sudah mengarah ke dia gitu loh. Waktu itu ya. Bukti-bukti sudah mengarah ke dia. Dia tetep nggak mau ngaku. Ditambah. Waktu itu gue menemukan fakta. Emang temen-temen setimnya dia. Waktu buat push track itu. Tau dia menggunakan spektet itu. Gitu. Dan sekarang ditambah dengan fakta. Dia mengaku ya udah. Udah clear. Udah jelas lah. Udah jelas lah. Itu udah gue nggak usah mempermasalahkan. Udah jelas lah. Udah ngaku sendiri. Nah tapi kalo lu gue liat. Ini gue bukan ngebelain tau gimana. Lu tuh kayak nggak ada yang ditutupin. Ngebelain apa. Kecuali. Gue udah kecuali nih. Apa itu? Kecuali lu pake config. Beneran. Lu pake config ya. Kan saya udah reset iPad kemarin. Iya udah reset iPad. Tapi udah ini. Udah main lagi. Udah streaming lagi. Lah itu reset. Gue live streaming. Gue reset iPad 30 menit. Itu gue sampe 3,5 jam. Gue live terus. Gue langsung live. Nggak diputus. Biasanya kan kalo cheater kan. Sekalinya nggak dapet cheat. Pasti mainnya jelek banget. Pasti. Iya pasti. Makanya ada perbedaan gameplay. Iya ada perbedaan gameplay. Lu yang biasa pake cheat. Pas lu lepas. Pasti lu agak bingung men ya. Ya makanya nih. Indikasi-indikasi ini. Membingungan sekali. Atau lu punya aplikasi-aplikasi Jahanam kali. Di iPad lu. Yang kalo di reset. Tetep ada gitu ya. Iya. Iya bener kayak jailbreak itu. Ada satu iPad gue jailbreak. Emang buat install game-game gratis tau kan. Oh berarti lu. Lu berarti tau ya. Bedanya jailbreak sama enggak. Oh tau. Apa bedanya. Di setting. Di setting kan ada bacaannya. Di setting. Dimana? Oh sorry. Lu muncul. Ini aja deh. Lu kasih gue home. Maaf ada iPad jailbreak gue nggak disini sih. Itu tuh pasti ada aplikasi namanya si dia. Keliatan nggak? Geser coba. Ya ini udah abis lu reset. Kosong iya. Iya abis lu reset. Iya. Iya istilahnya gue abis di reset aja. Iya. Masya aman. Dan di iPad itu. Nggak kayak di Android. Dia nggak bisa hide. Apa namanya. Icon ya. Aplikasi. Aplikasi. Ini korek-korek. Oh iya. Dan fun fact juga waktu itu. Pas sebelum gue reset itu. Gue juga sempet nunjukin. Pas gue ke bandet pertama apa kedua ya. Gue lupa. Pertama kalo nggak salah. Gue sempet nunjukin. Ini di home gue nggak ada apa-apa. Iya. Bacain satu-satu. Ini aplikasi bawaan semua. Cuma ada. Waktu itu tuh pas gue sebelum reset. Ada. PUBG Mobile. PUBG Mobile Global. PUBG Mobile Korea. Mobile Legends. Free Fire. Udah. Empat doang. Lu download PUBG Mobile dari iStore. iStore semua. Nggak ada yang ilegal ya. Tapi pertanyaannya kenapa lu bisa dibanet-in dua kali. Jadi kan. Kalo sekali mungkin memang kesalahan bandet. Ya-ja ya. Tapi kalo dua kali ini. Ini sorry tuh say. Kecurigaan gue meningkat nih. Betar. Makanya gue juga buat yang. Buat yang nuduh gue juga. Gue nggak terlalu. Nggak terlalu yang permasalahin. Cuma. Iya kalo misalkan emang lu mau dateng. Buat ngebuktiin langsung. Lu ngeliat gue main. Terus lu nyobain iPad gue. Ya udah. Nggak apa-apa. Gue juga. Nggak ada takut-takut aja. Karena emang gue nggak nge-cheat. Selama hidup gue bermain PUBG Mobile. Dan gue mengenai kreator dan streamer. Kan udah banyak. Pro player pun. Itu ada yang kebenet juga ya. Gue nggak mau. Gue nggak mau sebut namanya siapa. Tapi gue tau siapa. Alasannya macem-macem. Yang paling sering itu apa. Top up UC legal. Itu terbenet 10 tahun loh. Karena Tencent soal dagangan. Dia paling benci. Kalau dicurangin. Dia nggak mau. Dibenet 10 tahun. Top up UC legal. Ada yang pake wallhack. Ada streamer. Ya. Dia pake wallhack. Tapi sama gue nggak ngaku. Cuman kan waktu kan gue masih punya kenal orang Tencent. Gue langsung telepon dia aja. Gue pengen tau aja nih orang kebenet. Bener nggak sih? Nggak pake wallhack gitu kan. Nyata setelah dicek disana. Dia bener menggunakan wallhack gitu kan. Nah emang gue nggak tau nggak ngaku. Malu kali sama gue. Nah selama hidup gue ini. Setelah gue mencuri. Setiap streamer atau kreator yang terbenet. Itu kayak hampir 90% mereka emang bersalah. Maksudnya ngerti kan ke gue kan. Iya. Emang bersalah. Dia emang bermasalah. Dia mencoba hal-haram itu. Gitu. Nah sekarang kita kasusnya di lu nih. Jangan sampe 90% gue ini 100% nih. Kalau 100% bener jauh. Gue pasti ketawa nggak kak gue 100%. Karena ini masih 90% nih. Ada beberapa kreator atau streamer emang kena salah benet gitu. Ada. Ada tapi nggak banyak dan jarang banget kasusnya. Pas gue di akun yang pertama ke benet itu. Gue kan baru top up UC ya. Buat beli Royal Pass lah. Gue emang jarang buat top up kan. Lalu beli dimana? Itu gue beli bukan di ofisial emang. Gue beli di temen gue tuh. Ada. Gue kalau misalkan sebutin nama stornya. Jangan. Jangan. Maksudnya. Itu orang bisa lu jamin nggak dia? Bisa. Ofisial. Bisa. Dia salah satu ininya juga. Oh yaudah. Berarti legal. OCC-nya. Legal. Nah itu gue beli didi ya. Terus. Besoknya tuh kalau nggak salah ke benet langsung. Oh mungkin karena itu kali ya. Dan gue jarang top up UC ya. Gue. Kalau kayak lu kan. Ada item baru lu top up kan. Iya. Nah kalau gue enggak. Gue bahkan Royal Pass aja nggak. Tiap season gue top up. Oke. Berarti ini. Gue bukan tipikal yang mainan gaca-gaca gitu. Gue nggak suka. Didukung sama fakta. Sebelumnya lu top up. Gitu ya. Iya. Nah terus yang pas benet kedua. Itu akun baru gue mainin satu minggu. Itu tuh akun udah berapa bulan nggak gue mainin. Itu emang akun lama banget. Udah berapa lama nggak gue mainin. Gue mainin satu minggu. Benet. Oke. Loh. Ini kenapa? Ya ada kemungkinan ya. Kita nggak usah ngomongin tanpa top up. Ada kemungkinan top up emang ilegal. Bisa jadi. Tapi harusnya. Itu banyak yang beli tuh. Apa istilahnya influencer-influencer juga banyak yang beli disitu. Iya. Nggak tau juga. Kita kan nggak pernah tau. Mungkin waktu yang dikasih disono. Pas yang legal. Pas yang lu. Pas legal malah ini. Kan nggak ada yang tau kita kan. Kita nggak bisa menjamin gitu. Itu kemungkinan pertama. Dan kemungkinan keduanya kan. Ini iPad lu ceritanya udah. Yang lu pake ke Bennett ini nih. Bisa jadi dia band device. Nah itu juga bisa jadi. Iya ditandai device lu. Tapi kembali lagi. Band device itu bukan berarti lu login terus lu ke Bennett. Bukan. Band device itu lu nggak bisa pake buat PUBG. Sama sekali. Sama sekali. Ketika lu download. Iya. Ketika lu download PUBG dia ada bacaannya. Your device has been Bennett bla 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 bla. Tapi bukan Bennett akun ya. Device dia. Iya. Gitu. Berarti masih. Ini sebenernya masih abu-abu nih. Nggak ada jawaban yang jelas nih. Ya udah temen semua. Mungkin sekian dulu podcast hari ini ya. Terima kasih buat Bang Lo keren ini. Iya. Sama-sama. Mudah-mudahan dari tim PUBG Mobile bisa. Ya kita bisa duduk bertiga atau berempat sama mantan kita. Nanti Bang Undur gue undang gitu kan. Di episode kedua mungkin mudah-mudahan ada sih. Gue pengen tau. Biar semua viewer PUBG Mobile atau player PUBG Mobile tuh aman gitu loh. Yaudah temen semua thank you yang sudah menonton. Dan terima kasih buat Bang Lo keren yang sudah meluangkan waktunya malam ini. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi nih sama pihak-pihak terkait di next episode selanjutnya. Atau memang sampai segini aja tidak memberikan jawaban apa-apa. Dan kita bermain di bawah ketakutan. Gue juga takut kalau aku berdua. Akun gue hampir semua skin ada dari season 1. Thank you ya. Dadah. See you. Thank you. Terima kasih.